So, maru teman, jumpa lagi di Lobaron Channel Oke, di video kali ini gue bakalan share ke kalian Cara membeli UC dengan pulsa Atau cara tukar pulsa dengan UC So, bagi kalian yang udah penasaran Simak terus Oke, di video kali ini itu berbeda dengan video gue yang sebelumnya Dimana video gue sebelumnya itu kita top upnya di kodasop ya Bagi kalian yang belum lihat video gue yang sebelumnya Bisa kalian cek di link pojok kanan atas Oke bang, jangan banyak baco Nah, yang pertama disini kalian langsung aja masuk ya Di browser, terserah ya Mau di Mozilla, di apapun itu ya Yang terpenting browser Dan disini gue pake Chrome Nah, setelah kebuka kalian pilih aja Google Dan disini jangan kalian ketikan kodasop ya Kodasop itu jangan bro ya Kodasop itu jangan Tapi kalian ketikan Ketikan aja disini Mi Ya, Mi Xiaomi Bukan lah Midas gitu ya Midas Nah Midas by Nah, terus kalian pilih tuh yang paling atas aja ya Itu www.midasby.com Pilih aja Oke, kita bakalan dibawa ke tampilan yang kayak gini nih ya bro ya Tampilan yang kayak gini Nah, disini tuh kita langsung aja tuh ya Masukkan ID pemain Oke Cara masukkan ID pemain ini gimana bang? Kita copy ID PUBG Mobile kita ya Oke, disini kita langsung ke game PUBG Mobile-nya dulu Oke, gue udah copy ID PUBG Mobile gue Nah, langsung aja ya Kita masukkan disini ya Kita pastikan gitu kan Tempel Set Lalu pilih oke Set Nah, maka ini secara otomatis akan muncul ya Nama di game PUBG Mobile kita dan ID-nya di bawahnya Pastikan itu udah benar semua Nah, terus disini kalian scroll aja Disini ada banyak sekali ya Untuk opsi pembayarannya Disini karena kita tukar dengan pulsa Berarti kita cari ya Potong pulsa Nah, ini ya Potong pulsa Oke Kita pilih potong pulsa Set Terus kita scroll ke arah bawah Dan kita pilih nominal ya Kita pilih pulsa berapa yang pengen kita tukar dengan UC gitu kan Nah, kebetulan Kebetulan sekali gue disini pengen tukar yang Pulsa 100 ya Oke, jika kalian pulsanya cuma 10 ribu ya Berarti ini Kalau 30 ribu ya Ini ya Gitu kan Menyesuaikan ya Nah, ini nih Gue karena pulsa 100 kebetulan Jadi Ya, gue pilih yang 100 ribu ya Nah, jika sudah kalian pilih Berikutnya disini kalian pilih bayar sekarang ya Di pojok kanan bawah itu ada bayar sekarang Oke, bayar sekarang Kita akan secara otomatis Di bawah ketampilan yang kayak gini Nah, disini kita disuruh untuk masukkan nomor ponsel Disini Oke Kita harus ya Ini wajib nih ya Wajib masukkan nomor ponsel Oke Oke, jika sudah disini kalian pilih lanjut Oke Disini sudah ya Bisa kalian lihat Untuk totalnya itu 110 ribu ya Kita beli dengan harga 100 ribu Tapi ada pajak atau biaya PPN-nya ya Jadi totalnya 110 ribu Oke, jika sudah seperti ini Berikutnya disini kita disuruh mengecek SMS yang sudah masuk ya Jika kalian perhatikan di pojok kiri atas itu ada ikon atau notifikasi SMS yang sudah masuk ya Nah, itu kita langsung melihat aja SMS-nya Oke, disini SMS-nya Nah, ini dia teman-nya Ini dia Set Kalian buka Nah, terus disini kalian balas ya Dengan cara ketikan kode yang ada disini Nah Tuh ya Kalian ketikan kode yang ada disitu Oke Nah Disini sembari gue ketikan Gue pengen kasih informasi Informasi kepada kalian Karena Saya belum di video sebelumnya itu Banyak yang bertanya Bang, itu pakai Pulsa apa bang? Nomor apa? Ini gue pakai kartu AS ya Kartu AS berarti jaringannya telkomsel gitu kan Simpati juga bisa Cuman kalau indosat Atau smartfane Atau apapun itu Gue nggak tahu Gue belum coba ya Tapi ya silahkan kalian coba aja gitu kan Yang pastinya gue pakai kartu AS disini Dan jaringan gue telkomsel Oke, lanjut disini gue ketikan dulu Tulisan besar ya C ST PBG Spasi 0 4 0 4 52 0 52 0 0 Oke, ini udah Berikutnya langsung aja kita pilih kirim Set Nah, ini ada notifikasi ya Tindakan ini dapat menimbulkan tagian Iya, nggak apa-apa Emang gue sengaja kok belia Pilih kirim Set Kita lihat Ada SMS Balasan kah Atau nggak Anda sukses beli A now cash Atau UC dengan tarif 110 ribu Termasuk PPN 10% Oke, dan Jika sudah ada SMS balasan kayak gini Itu tandanya UC kita Udah masuk di PUBG Mobile Jika kalian nggak percaya Oke, kita cek ya Di akun PUBG Mobile gue Let's Oke, dan langsung aja ya Disini kita cek Apakah udah masuk UC-nya Set Alhamdulillah Bisa kalian lihat Di pojok kanan atas UC gue itu 558 Ya Karena Kalau nggak salah Sisa UC gue itu 33 Sisa UC gue ya Dan gue beli yang 100 ribu Berarti ditambah Itu ya 500 sekian UC Ditambah 33 Hasilnya 558 Oke Jadi sekian dulu ya Untuk tutorial Cara menukar pulsa Dengan UC Oke Semoga bermanfaat Untuk kalian yang Membutuhkan Seperti biasa Jangan lupa bro Like dan tinggalkan Testimoni di kolom komentar Juga share ya Gue Aparon Sampai jumpa di video Berikutnya Sampai jumpa di video